Ya Halo guys, welcome back to my channel again gitu cuy ya, JTS cuy Jadi pada kesempatan kali ini cuy, gue akan membuat tutorial cara membuat kostum skin sendiri ya Jadi cuma butuh 2 aplikasi doang cuy Jadi aplikasinya ini adalah Pixel Studio dan ZR Shiver ya Jadi cuma 2 aja cuy, gak ada yang lain ya, jadi cuma 2 itu doang Peringatan, tutorial ini harus kalian simak baik-baik Karena apa? Karena sedikit kesalahan saja Kostum skin kalian atau skin buatan kalian itu akan rusak atau bisa dibilang gak jadi ya Gagal total bisa dibilang Gue saranin kalian nonton video ini pake grafik tinggi, jangan pake grafik rendah Karena takutnya nanti tulisannya blur dan gak keliatan Jadi kalian ubah dulu ya Apakah udah kalian ganti? Kalau kalian udah ganti, yuk lah kita mulai tutorialnya cuy Pertama-tama kalian harus masuk ke aplikasi Pixel Studio Dan jika udah kalian klik izinkan cuy ya, jika udah ada seperti ini Nah jika tampilan seperti ini udah muncul, kalian klik buat Habis itu kalian klik buat lagi cuy Nah setelah tampilannya udah seperti ini, kalian klik 3 ini cuy ya, garis 3 ini cuy Nah jika udah kalian klik buka, eh sorry cuy salah cuy yang ini cuy ya, yang buka ini Nah Nah jika udah seperti ini, kalian langsung ke Zarchivernya ya, kalian langsung ke aplikasi Zarchivernya cuy Nah jika kalian udah masukkan tampilannya seperti ini cuy, kalian langsung aja cuy ke Android cuy ya Nah jika udah kalian tekan data, nah abis itu kalian cari tuh folder yang namanya komasriva marcello losminer Nah jika udah kalian pencet files, habis itu kalian ke costume skin Nah disini kan ada skin template PNG ya kan, nah itu kalian salin cuy Cukup ditahan, nah disini kan ada tulisan salin ya, kalian pencet itu cuy Nah jika udah kalian di atas itu kalian lihat kan, nah itu kalian tekan, habis itu kalian ke memory perangkat Nah jika udah kalian cari yang namanya DCIM ya Nah jika udah kalian klik, dan disitu ada namanya Pixel Studio Dan kalian masukkan ke situ, dan kalian pencet yang ini cuy Nah abis itu jika udah langsung cuy, kita ke Pixel Studio Nah kan tampilannya bakal seperti ini cuy ya, jika kalian klik folder buka Nah jika udah kalian tinggal tekan atau pencet yang ini cuy, yang tombol ini cuy ya Nah jika udah seperti ini, terserah deh skinnya mau kalian apain Mau kalian vitamin, mau kalian biruin, mau kalian merahin itu gak apa-apa Asalkan yang ini cuy, warna ini jangan sampai kenak ya Warna pink ini cuy, karena jika warna pink ini sampai kena ya skin kalian gak bakal bisa dipakai gitu Jadi diperhatikan ya, kalau misalnya kalian ingin membuat kostum skin kayak gini Karena ya ribet kan, iyalah ribet Dan ya ini adalah sebuah contoh ya, jadi gue kasih warna merah semua karena ini ya cuma sebuah contoh ya Dan ya jangan sampai lupa cuy, bahwa warna pink ini jangan sampai kena ya Kalau kena gak bakal jadi skin kalian atau gak bisa dipakai ya Tapi jika tempat ini kalian warnai, itu gak bakal rusak ya skin kalian Jadi masih bisa dipakai, jadi intinya yang gak boleh kalian warna itu yang pink ya Yang warna pink ini Nah jika skinnya udah jadi, kalian klik 3 ini cuy, yang 3 ini cuy ya Nah abis itu kalian klik simpan ya, kalian klik simpan Itu guys yang tulisannya PSP, kalian ubah ke PNG cuy ya Dan ya jangan lupa ubah namanya cuy, dan ya namanya terserah cuy ya Bisa 01 atau 077 ya, terserah kalian sih Kalau gue sih namanya red aja cuy, skin red ya Atau ya yang lain ya, skin red aja cuy Nah jika udah jadi, kalian klik simpan ya Habis itu kalian klik lagi cuy, simpan Nah jika udah kalian klik centang ya Dan ya sekarang langsung lanjut ke ZAR Archiver Nah jika kalian udah masuk ke ZAR Archiver nya Kalian klik DCIM cuy Habis itu kalian ke Pixel Studio Nah di skin tadi, kalian tekan aja cuy Kalian tekan, itu terserah mau kalian salin atau kalian potong Kalau gue sih, gue potong aja cuy ya Nah jika udah kalian klik ini cuy Yang ini cuy ya Habis itu kalian ke Memory Perangkat Nah jika udah, kalian ke Android cuy Habis itu kalian ke Data Nah habis itu kalian cari cuy, foldernya Lost Miner Yaitu komasrival Marcello Lost Miner Jika udah kalian klik Kalian klik ya Habis itu kalian ke Files Habis itu kalian ke Costume Skin Dan kalian tempel ya Kalian klik ini cuy Dan ya ini udah masuk ke skin kalian cuy Kalau kalian mau pake skinnya itu simple cuy Kalian tinggal ke setting Habis itu kalian ke skin ya Itu ada di akhir sendiri Atau paling kanan ya Habis itu kalian silence ya Atau kalian pake Habis itu kalian tekan ini cuy Dua kali ya Satu dan dua Nah jika udah kalian terserah deh Mau main Terserah Dan ya skinnya udah Bisa kalian pake gitu Terserah kalian Dan ya ini tak terbatas ya Jadi ya selamanya gitu Selama file dari Costume Skin ini Itu gak hilang Ya masih ada gitu Jadi ya terima kasih cuy Buat kalian yang udah nonton cuy ya Jangan lupa like, share, and subscribe ya Dan ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax